Kak, tanpa komunikasi yang baik atau tidak dalam sebuah hubungan itu seperti apa ya? Komunikasi adalah salah satu kunci penting dalam suatu hubungan agar tidak ada salah pengertian antar pasangan yang akan mengakibatkan runtuhnya hubungan. Komunikasi yang baik menjadi elemen esensial dalam hubungan yang sehat. Dalam menjalin hubungan, tentunya akan terjadi dinamika baik itu yang positif maupun yang negatif. Dinamika positif dibentuk oleh siklus positif antara assertiveness atau kemampuan mengekspresikan pasangan dan menyampaikan keinginan dengan self-confidence atau seberapa positif pandangan kita terhadap diri sendiri dan kemampuannya untuk mencapai apa yang diinginkan. Sedangkan dinamika negatif dibentuk oleh siklus negatif antara avoidance atau kecenderungan enggan untuk menghadapi masalah secara langsung dengan partner dominance atau sejauh mana pasangan didominasi oleh pasangan kita. Nah, pentingnya komunikasi dalam sebuah hubungan itu seperti apa kan? Dalam menjalin hubungan, kita pasti pernah bertengkar atau berdebat dengan pasangan. Biasanya perdebatan dalam hubungan terjadi karena dipicu oleh adanya rasa takut yang berlebih untuk menyampaikan perasaan kita sehingga memilih menendam atau cara menyampaikan perasaan kita yang kurang tepat sehingga malah menyakiti perasaan pasangan. Padahal komunikasi yang sehat adalah hal yang paling penting untuk menciptakan hubungan yang sehat. Komunikasi yang sehat bisa ditandai dengan adanya kebebasan untuk berpendapat dengan terbuka dan jujur tanpa rasa takut dihakimi oleh pasangan kita. Manfaat memiliki komunikasi yang sehat dalam hubungan diantaranya dapat mengurangi resiko terjadinya kesalahpahaman, menambah keintiman hubungan, dan mempermudah kita dalam menyelesaikan konflik bersama pasangan. Oleh karena itu, jika kita ingin memiliki komunikasi yang sehat dengan pasangan, kita harus bekerja sama untuk menurunkan ego masing-masing, saling mendengarkan, dan saling pengertian terhadap satu sama lain. Kalau cara membangun komunikasi yang positif dengan pasangan itu seperti apa? Terdapat beberapa cara untuk membangun komunikasi yang positif dalam hubungan, yaitu Satu, self-disclosure. Pasangan perlu belajar untuk saling terbuka agar terjalin kedekatan atau keintiman dengan pasangan. Yang kedua, attentive listening. Mendorong pasangan untuk memperjelas pembicaraan agar mengurangi salah paham dan membangun kerjasama dan kepercayaan. Dan yang ketiga adalah assertive communication, yaitu mengekspresikan pikiran, perasaan, dan keinginan dengan tegas dan jelas. Tujuan cara-cara ini adalah menumbuhkan pemahaman terhadap satu sama lain yang akan membuat kita lebih merasa dekat dan bisa menjalin komunikasi yang positif. Semakin kita bisa memahami dan memberi empati dalam melihat sudut pandang pasangan, bisa mengutarakan pikiran dan perasaan kita dengan jujur, maka semakin mudah juga untuk kita benar-benar mengenali dan dikenali oleh pasangan kita. Cara-cara ini juga akan menghasilkan hubungan yang lebih otentik serta menguatkan fondasi hubungan, sehingga lebih mampu menghadapi berbagai macam kesulitan bersama yang harus dihadapi.